Memanfaatkan lahan yang minim Salah satu warga Palembang di Jalan Sukabangun 2 Mulai membudidaya ikan lele mandiri dengan teknik biovlog Atau sistem aplikasi budidaya mengendalikan pakan mikroba Dengan memanfaatkan kolam berbentuk lingkaran berdiameter standar 3 meter Menggunakan bahan terpal yang diperkuat dengan rangka Teknik biovlog ini lebih memanfaatkan oksigen dan mikroorganisme Hingga mampu menghemat pakan hampir 50% Juga mempercepat proses panen yang hanya 3 bulan Dibandingkan budidaya lele biasa yang bisa 5 hingga 6 bulan Ada pun benih lele yang bisa dibudidaya Mulai dari ukuran 5 hingga 6 cm Kalau dikira-kira dibandingkan Insya Allah lebih untung biovlog ini Pak Ya kalau kita istilahnya Kalau untuk dibandingkan ya Insya Allah lebih untung dari biovlog ini Karena dia lebih cepat Kalau kolam biasa itu sampai mungkin 5 bulan Kalau biovlog ini kan sistem biovlog ini Paling lama dia 3 bulan Pak Jadi lebih menguntungkan yang satu Kedua kalau daya pakannya lebih hemat ya Misalnya dalam satu bulan itu kita mengeluarkan Apa 3 karung Kalau untuk biovlog mungkin 1 karung setengah Lebih hemat 50% ya Selain lebih menguntungkan limbah yang didapat dari air kolam Bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk tanaman Eza PM Sriwijaya TV